Gue sekarang lagi mau on the way ke Sayan Futsal Family Ada coaching clinic dari Coach Ken Gue gak sabar buat penkir ke Coach Ken Siapa tau kan gue dipanggil kan Gery, Gery gitu Mau Coach Ken Gery, Gery aja kemana-mana Oke, gue ikutin terus gue Wajibu, gue mau nge-blog Halo Brads Welcome to Branexport Channel Gue hari ini udah sampe di Sayan Futsal Family Ini sekarangnya berapa nih? Yoi, setengah sepuluh Tumpin bangun pagi juga Karena ada Coach Ken Suke dateng mau ngasih coaching clinic Terus tadi nanya juga Informasinya banyak juga ternyata tamu dari luar kota Pelatih-pelatih dari luar kota yang dateng ke Sayan Futsal Family Di Bekasi ini Buat ngikutin coaching clinic yang diadain sama Coach Ken Mau tau kan keseruannya gimana? Kita rekutin terus videonya Nah ini tadi Barusan kita selesai Lihat Coach Ken kasih teori Materi Ini Peraganya sama pelatih-pelatihnya Lagi dipersiapin sama Coach Ken Lagi briefing Coba dikasih liat ini Nah itu nanti Abis ini kita lanjut sesi ke Praktek Di lapangan Nah oh iya coaching clinicnya ini Itu ditujukan buat Patih Dan Materi-materi yang dikasih juga sama Coach Ken itu Yang lagi Coach Ken terapin di Timnas Futsal juga Nanti mungkin di praktek Nggak bisa terlalu banyak Kita kasih bocoran Cuma kita kasih highlight sedikit-sedikit boleh lah Karena ini Materi yang dipakai sama Coach Ken buat Persiapan AFC nanti Jadi Wah seru banget ya Makanya temen-temen Ikutin terus vlognya sampai habis Nanti kita juga bakal ada makan-makan sama Coach Ken Terus kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama pelatih-pelatih Apalagi yang dari luar kota kita mau coba ajak ngobrol-ngobrol Nah ini sekarang gue lagi ngeliat langsung Gimana cara Coach Ken ngelatih Turun langsung di lapangan Ngasih pelatihan langsung Ngekoreksi kesalahannya masing-masing secara langsung Dan Coach Ken bener-bener Attention to detail-nya bagus banget sih Emang wajar lah Pucal Indonesia akhirnya secara taktikal berkembang Karena mungkin hadirnya Coach Ken bisa dilihat nih Coach Ken-nya di lapangan sendiri Didampingin sama Bang Sayan Nah gue sekarang bersama Salah satu coaching staff juga di coaching klinik Nya Coach Kentsuke Bang Gilang Bang Gilang Sebenernya hari ini apa aja sih yang dibagiin dengan Coach Ken-nya Ya hari ini sebenernya buat pemahaman buat praktik Sebenernya sebenernya ini kan skalanya nasional siapa aja Boleh ikut ya kan Dari Madura kita Madura juga ada yang dateng ya Jombang Dan sekitarnya Jadi yang Coach Ken bagi itu yang pertama tentang cara set play atau game pemahaman bermainnya ya Play modelnya sama cara defense dan detailing defense yang tadi dikasih Oke Tapi Coach Ken-nya juga ini dua hari apa nih Dua hari Dua hari itu orang yang sama Bang? Dua hari orang yang sama Orang yang sama berarti ada Bakal ada materinya besok ada lagi selain Ada lagi mungkin pengulangan Pengulangan Karena kan tadi pagi kita sudah offense Sekarang berbicara defense Sekarang mungkin besok diulang lagi Supaya lebih matang lah Bang ya Karena kan tadi Coach Ken juga menyampaikan Apa namanya Kalau ketika dia mati ini Dia selalu ulang-ulang Ya practice make perfect lah Bang Terus Bang mau nanya dikit nih Tujuannya sebenernya diadakan ini apa sih Bang? Tujuannya itu sebenernya Dari Menurut gue ya Coach Ken itu bisa mengembangkan Apa yang dia udah kasih Di tim TAS Dia bagi-bagi lagi Ke pelati lokal ya Supaya apa? Supaya dibawah ini juga Akarnya kuat gitu Untuk bisa Nanti satu koneksi sama Di muaranya di Coach Ken lah gitu ya Oke Bang Gilang Tuju Bang Gilang sukses terus Ini rencananya mau ada berapa kota nih Apa baru disini aja? Baru disini Kalau gue sih kayaknya Ada lagi deh Ada lagi kayaknya Di luar kota kayaknya ada Di luar kota kayaknya ada lagi ya Nah nanti jadi yang belum bisa ikut bisa Ikut lagi mungkin di luar kota Mungkin mendekat atau Makin jauh ya gak tau ya Bang ya Tapi pokoknya Banyak juga lah tujuannya ini Bagus juga Buat ngebentuk pelatih-pelatih lokal yang Apa ya Yang nanti mempersiapkan pemain juga Buat di Liga Amatir Terus naik ke Jinjang Liga Pro Oke sesuai dengan Sesuai dengan temanya Upgrader Upgrader Patiari Timnas Yoi cakep Oke Bang Gilang Sukses ya Bang Gilang Thank you Bang Sudah bisa meliput di acara Baging cleaning ya Sukses terus Sukses juga Bang Brander Sport Iya cakep Follow Instagramnya Bang Gilang Apa Bang? Apa Bang? Gilang Susandi Gilang Susandi 84 Tahun lahir itu 84 Gak mungkin berat dong Gak mungkin kan Gue masih 95 95 Oh kurang nama gue Oke teman-teman Pokoknya ikutin terus vlognya Apa nanti Kita kalau ada kesempatan Kita bakal Udah bawa Udah bawa Udah bawa Udah pegang Udah pegang Malu-malu Malu-malu dia Gue mau nanya-nanya Lo sebagai penyelenggara Gimana Man? Man sebagai penyelenggara Gimana? Apanya gimana? Ya ini Lo ngadain kayak gini Gimana Apa tujuan lu? Apa tujuan lu juga? Cukup Apa? Cukup Harapan lu Harapannya ya pasti Buat pelatih Biar wawasannya terbuka Terus Yang Gak gue terpikirkan Dalam waktu 4 hari Kuota langsung penuh 4 hari kuota penuh Gila Terbaik nih emang Emang Ini juga yang Menyukseskan nanti Brandon Cup nih Ini manusianya nih Ada lagi? Ya lu gimana Gimana Kedepannya Semoga Putsal Indonesia Bisa lolos Piala Dunia Piala Dunia Target Piala Dunia Oke Tc-nya dimaksimalin aja Biasanya di keranjian Di keranjian Nanti di Brandon Cup Yang mana? Di Brandon Cup Biasanya di keranjian Yang mana? Abis latihan Makan nasi padang Patak Abis latihan Makan nasi padang Nasi padang Sepatan rusak Beli di Brandon Sport Terbaik Oke man Terima kasih man Tadi lu lagi bawah man Sampai Dikit dulu Dikit dulu Dikit dulu Dikit dulu Malu Malu Oke 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 Nih Nih salah satu coaching staff Mungkin yang termuda kali ini Harusnya pemain nih Tapi udah memutuskan jadi pelatih Iya Gue mau nanya Eng Oke Gimana nih Maksudnya lu ngikutin Dari tadi materinya Code Scan ini hari pertama Tangkepan lu gimana sih materi yang dikasih Code Scan Atau Berguna banget Atau gimana gitu Atau ngasih upgrade apa gitu Buat dunia kepelatihan Berguna Berguna Khususnya tadi hari ini Bahas menyerang dan bertahan itu Banyak banget Banyak banget ya Banyak banget hal-hal yang baru Banyak banget yang Bisa dipetik Bisa kita dapetin di hari ini Ya Terutama penasaran masih buat Hari keduanya Hari keduanya Berarti besok datang lagi Besok ada lagi Itu ya Ditunggu juga Nah ini buat temen-temen yang gak tau Ini juga salah satu coaching staffnya Devina kami ada ya Devina kami ada Tahun berapa? Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun terakhir di Jekato Nah ini kemarin Jekato juga Nah makanya ini menurut gue Pelatih termuda Gila Udah main ke Liga Harusnya bisa jadi main Liga juga Pokoknya sukses terus ya Amin Thank you Karirnya Semoga ilmunya dari Coach Ken bermanfaat Bisa pengembangan ke Indonesia Tentap Nah gue sekarang udah bawa sama adik-adik ganteng nih Dewa Siapa gak? Dewa jadi ini ya Jadi peraga di Apa? Coaching kliniknya Coach Ken Gimana deh om ngeliat Coaching kliniknya Coach Ken itu gimana? Kalau menurut saya Coaching klinik Coach Ken Terbaik Mantab lah Kita bisa ambil banyak pengalaman Kelawasan Sama Pandangan kita bermain Sama Pokoknya Banyak lah yang kita ambil Buat Saya pribadi ya Buat saya pribadi sih itu Sangat Apa? Bagus ya? Buat pelati-pelati lokal juga Buat pelati lokal sangat bagus Biar bisa ambil Ilmunya ke Coach Ken Mumpung dia ada disini juga Iya bener Di Ambil aja sebenernya Nah Dewa Dewa juga kan udah pernah ngerasain Di lati Coach Ken juga ya Iya betul Nah ada perbedaan gak sih Yang Coach Ken dibawa di timnas Terus Coaching klinik Coaching klinik Coaching klinik Coaching klinik Coaching klinik Buat menurut saya kok ya? Total Buat itu Temen-temen Coaching kliniknya gak Setengah-setengah gitu Kauan kaleng-kaleng Kauan kaleng-kaleng lah ya Dewa Oke Dewa Thank you banyak Dewa Terusin terus Jadi kapan ini liga? Aduh Kapan liga ini main lagi? Gak tau nih bang Gimana? Masih belum ada kabarnya Belum ada kabarnya Ditunggu aja federasi Ditunggu aja federasi Nih kasihan banget udah ganteng-ganteng gini Kagak main pucal lo Bisa banget Bisa banget Oke Dewa tanggi ya Thank you Pemeran utamanya Ada Bang Taki Ada Coach Ken Terima kasih Coach Ken Sudah datang ke Segering Bang Taki mungkin Bakal membantu gua Buat men-translatekan Apa yang gua tanya ke Coach Ken Eh Bang Untuk Coach Ken Mau tanya Apa aja sih yang tadi Coach Ken Udah berikan Latihan-latihannya Ke pelatih-pelatih Di Sayang Buda So Jadi ini kesempatan yang b wereRIS Untuk bisa menyampaikan Apa yang dilakukan di TeamNAS Konsep bermain seperti apa yang dilakukan di TeamNAS yang bisa di-share saya share diadopsi ke pelatih-pelatih lokal saya sendiri ya terus untuk Kotsuke tanggapan ya tentang pelatih yang mengikuti Koji Klinik kali ini apakah sekarang Adeli dapat memahami dengan pelatih jadi今回, sedangkan komentar dan dan secara secara mengatakan secara selamat menikah karena ketika mengatakan demikian menarik Jadi kalau terkait materi latihan, sebenarnya pemahamannya sudah cukup bagus. Jadi yang penting ini di sini gimana caranya play modelnya yang dibutuhkan dan latihan yang dibutuhkan sesuai atau tidak pemahaman seperti itu. Mungkin saya besok akan menjelaskan lebih detail lagi di hari kedua supaya mungkin bisa dapat menangkep lagi. Jadi supaya lebih matang lagi mereka pemahamannya. Mereka pun antusiasmenya sangat bagus, mencatat dengan baik, mencoba untuk memahami dengan baik. Makanya mereka dengan berjuang baik, saya juga ingin berjuang baik untuk menjelaskan lagi. Oke, mantap. Terus terakhir untuk Coach Ken dan Bang Tabi, mungkin harapannya untuk perkembangan futsal di Indonesia dan untuk perkembangan pelatih-pelatih di Indonesia atau di depan? Indonesia? Bersiang berpikirtengah sudah ada untuk mencoba yang akan menciperkan. Kami akan memberikan kepada segitungва mengapa yang bertahan untuk mencari kaya. Sekarang, ini adalah cara yang mencari ketahui di Indonesia. Jadi, untuk Indonesia sendiri, kalau kita mau memiliki skill di Indonesia, sudah bukan hal yang harus kita pertanyakan lagi. Ini sangat bagus. Dan dengan tambahkan beberapa lagi, Indonesia ini harusnya bisa jadi negara yang sangat berkuasa di Asia, satu tengah sempat besar Asia. Maka dari itu, harapannya ke depan juga, untuk kita bisa berkembang bersama-sama pelatih-pelatih muda di sini, supaya membina pemain-pemain muda ke depannya jadi lebih baik lagi, untuk Indonesia makin lebih baik lagi. Harapannya bisa seperti ini. Oke, nanti di Januari kalau nggak akan ada... IFC itu apa? IFC itu apa? IFC, kira-kira Maret. Oh, sorry. Di bulan Maret akan ada IFC. Doa terbaik dari kami semua nih, ujimkan pusat Indonesia, kemudian semoga bisa di Indonesia terbang lebih tinggi. Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak. Kalau teman-teman udah ketemu langsung aktor utamanya, jadi tipin terus di vlognya, terus supaya tahu nih perkembangan pusat Indonesia ke depannya gimana, jangan lupa buat subscribe channel Drain & Sport. Dadah! Nah ini udah sering muncul juga nih di Drain & Sport, Bang Sayan. Mantap Bang, ngikutin seharian coaching kliniknya dari Coach Ken, didampingin Bang Sayan juga. Bang, abang nih ngadain coaching klinik bersama Coach Ken di sini. Terima kasih lah khususnya. Tujuannya apa Bang? Yang pertama kan memang Coach Ken ini mempulang tanggal 20 itu 22. Jadi kan ada waktu kosong yang kita bisa manfaatkan. Itu juga kan kita koordinasi dengan federasi kan. Federasi mengizinkan 4 hari, kalau nggak salah 5 hari sebelum hari H, oke, ya baru kita jalan. Tujuannya sebenarnya membagikan ilmu yang memang harus kita kembangkan. Takutnya juga kan cuma ditimas, tapi di bawah-bawahnya nggak sama dengan timnas yang sekarang kan hilang-hilang juga. Hilang-hilang juga, Bang. Maksudnya kita kan juga mengedukasi teman-teman pelatih, terus juga pemain-pemain bahwa ya bermain di level timnas ya seperti ini. Cara latihannya begini, gitu. Hal-hal yang harus diperbaiki ya ini, gitu. Ada konsep ya ini, gitu. Mudah mentalnya lah Bang. Hal-hal yang penting yang kita setelah teman-teman pelatih. Jadi sebenarnya sih tujuannya cuma seperti itu. Karena kan kita butuh harus dikembangin, ilmu yang ada di Coast Can kita harus kembangin. Seusah mungkin sih sebenarnya seluruh daerah. Seluruh daerah semua kecapai ya Bang ya. Ya, cuman kan memang problemnya kan Coast Can ini waktunya nggak banyak. Banyak juga memang teman-teman di daerah juga minta. Tapi kan kita juga lihat kondisinya nggak bisa untuk keluar untuk saat ini. Nah, berarti kalau mungkin ke depannya pengen juga diwujudkan Bang ya? Daerah semua? Kemarin sih udah koordinasi sama pederasi. Mungkin setelah April kita memang bisa muter. Sebelum Liga mulai, ya kenapa nggak lah Bang ya. Tapi semuanya mudah-mudahan berjalan. Semua berjalan lancar ya. Berarti semua teman-teman bantu doanya supaya yang diharapkan bisa kejadian. Terus pelatih-pelatih juga semua di upgrade ya Bang ya. Pasti, pasti. Pelatih-pelatih lokalnya harus upgrade skill juga. Karena dari tangan-tangan pelatih lokal ini lah pemain-pemain yang nantinya di Liga Profesional atau di Timnas pun terbentuk gitu ya Bang. Ya, itu yang terpenting. Ya, rantainya seperti itu ya Bang ya. Karena di atasnya tinggal gampang. Di atasnya tinggal gampang. Karena dibutuhkan juga ketelatenan lah buat ngedidik dari bawah gitu. Eh Bang Sayan, makasih banyak waktunya Bang Sayan. Udah boleh juga ngikutin seharian, ganggu-gangguin nih kita waktu ini Bang. Siap. Oke, sama-sama. Tadi ada apa katanya? Ternyata untuk besok hari kedua materinya itu bukan pengulangan tapi transisi. Transisi negatif berarti ya. Oke. Salah. Oke, sekarang lagi mau jalan makan. Gak tau sih ini makannya sama Kotsken apa enggak. Semoga makan sama Kotsken biar punya pengalaman nih. Tapi seru, capek tapi seru sih. Ya pokoknya ikutin terus lah nih vlog kita yang cukup jelas ya buat vlog pertama kali ya. Dibanding gak ada jendrongannya. Soalnya nih kita mau seharian sama Kotsken nih. Ntar gue juga sama timnya Brandon Sport Channel nih sama Mas Seraka. Gue mau ngeliat lapangan venue yang nanti dipake di Brandon Cup. Eh tungguin terus. Terus deh pokoknya kita bakal kasih kejutan-kejutan manis. Terus deh. Gue udah sampe di tempat basonya. Boi. Akan cuy. Nih pengennya masuk nih. Kita liat dulu. Ternyata sebelumnya Kotsken sama Bang Sayan juga udah perang sini. Yuhi. Tuh ada foto Kotsken, Bang Sayan. Nah ini ada Kotsen nih. Kots gimana Kots? Enak Kots? Enak Kots? Enak. Enak. Baksa ya Kots? Bang Sayan. Bang Sayan tuh woi. Bisa jadi oleh olehnya. Cukup nih. Cukup nih. Mau dari balik ke Jepang. Baksa sama kecap. Baksa sama kecap udah cukup ya Bang? Wuh Kotsken lahap mangannya. Mantap. Mantap Kots. Indonesian food. Mantap Kots. Mantap. Makan banyak. Makan banyak makan enak. Eh ini siapa nih? Wah. Wah. Siapa nih? Biasa megang kamera tuh ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Oh ini Bang? Yang pelaku 19 detik Bang. Tidak bisa. Saya mau pulang ke Jepang ya. Saya mau pulang ke Jepang. Tidak bisa ya. 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 Buat yang daerah Pekayon. Nih, basuh terbaik. Andalan aneh. Masuk dulu. Nih nih masuk. Nih nih masuk masuk. Nah sekarang gue mau ngecek. Lapangan di atas. Ini yang buat Brandon Cup. Nanti. Desember. Yuk. Mana? Ini. Gue kasih gelap ini. Yoi udah nyala cuy. Ayo. Ya sabar nih. Gokil. Enggak sabar banget. Rasional. Eh gue gelap banget ya. Gelap gak? Enggak. Rasional. 40 x 20. Nih kita lihat. Belum dipasang sih itu interlocknya. Cuma interlocknya udah ada. Ada dalam sini nih interlocknya. Oh dikunci. Nah nih. Temen-temen nih. Gambaran lapangannya ntar kayak gini. Nih. Warna hitam. Kuning hitam. Garisnya merah. Disini tribun-tribun. Tuh. Ntar tunggu jadinya deh. Nah ini. Yoi. Apangan. Apangan internasional nih. Gokil gede banget. Gede banget. Gede banget. 40 x 20. Nih kayaknya timnya siap sih TC di sini. TC di Keranji. Oke. Sekian. Perjalanan gue hari ini. Eh tadi kita dari pagi. Gue recap lagi kegiatannya. Dari pagi tadi ngikutin eh. Coaching Clinicnya Coach Can. Dia juga.... Ngasih materi buat pelati-pelati lokal. Terus dia juga terjun langsung Ngasih contoh langsung Terus ngasih feedback langsung Buat peraganya Jadi Menurut gue yang ngeliat Materi yang dikasih Kotskin Itu cukup jelas Sangat jelas malah Dan semoga Berdampak lah Buat Futsal di Indonesia sendiri Kedepannya Terus pelati-pelati lokal Juga bisa nyiptain pemain-pemain baru Dari amatir Udah siap gitu Untuk main di Liga Pro Terus ada obrolan kita Off the record juga Kalau Apa ya Kotskin tuh dateng ke Indonesia Bukan sekedar untuk melatih aja Tapi dia punya sesuatu yang diharapkan gitu Untuk futsal di Indonesia sendiri Dan kesan pertama gue ke Kotskin Dia orang yang sangat Top deh Dia punya Kepribadian bagus Terus dia juga Humble orangnya Nggak ribet gitu Jadi kayak tadi kita makan di Makan bakso Makan Dia mencobain mie ayam Segala macem Itu buat gue Pengalaman yang gak bisa dilupakan banget sih hari ini Seneng banget sampai malam Terus tadi juga kita ngeliatin Venue yang bakal dipake nanti Brandon Cup Tanggal 11 sampai Tanggal 11 sampai 13 Desember Dan itu lapangannya Real Internasional Jadi buat lo semua yang mau main Lo harus persiapin diri lo banget sih Buat Buat di Brandon Cup Tahun ini Brandon Cup pertama lah Dan semoga kedepannya Brandon Cup bisa jadi ajang bergensi tahunan Dan Banyak juga lah Yang Mungkin tahun ini banyak juga Yang berpartisipasi Pemain-pemain Kelas dunia Pemain kelas dunia Pemain kelas-kelasan Asia lah Pemain-pemain top Terus juga Pemain-pemain amatirnya Juga amatir yang top-top banget Yang Ya pokoknya bakal seru banget deh Gue gak sabar banget sih Nunggu Nunggu Hari pertandingannya gitu Dan gue harap juga Brandon Cup bisa ngasilin banyak Pemain lah Yang amatir Bisa punya jenjang gitu Kedepannya Terus Nusantara Indonesia juga lebih baik Itu sih Sekian dari gue Ringkasan hari gue hari ini Vlog pertama Di Brandon Sport Channel Yoi Sorry kalo masih agak Berantakan ya vlognya Cuma Banyak momen yang Gak tau Gak kerekam sih Menurut gue Itu seru banget sih Off the recordnya tuh Banyak banget yang seru Gue juga belajar banyak Dari Bang Sayan Gue juga ngobrol sama Beberapa Temen-temen yang Mengikuti Coaching Clinic Terus juga Gue Lebih Mengenal Sosok-sosok Seorang Coach Kensuke lah Wih terbaik lah Harapan gue sih Indonesia Bisa Dapet hasil maksimal Di AFC nanti Terus juga Harapan gue Coach Kens bisa Ngebangun Futsal Indonesia Lebih lama lagi Karena Nilai Yang Coach Kens bawa Ke Futsal Indonesia Itu udah Tok banget sih Ya pokoknya Gue gak bisa Berkata-kata Banyak lagi Sekian vlog kali ini Jangan lupa Comment Like, share, dan subscribe Channel Brandon Sport Channel Terus Follow IG-nya Di At Brandon Sport Underscore Oke Bye-bye Brats Gue mau istirahat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax